Terima kasih Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya Namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta hati ini tak mungkin terbagi Sampai nanti bila aku mati Cinta ini hanya untuk angka Atas nama cinta ku relakan jalanku berada Asal engkau akhirnya dengan ku Ku bersumpah atas nama cinta Atas nama cinta ku relakan jalanku berada Asal engkau akhirnya dengan ku Aku gak setuju sama papi, Fit Pokoknya kita harus datang ke pernikahan mereka, Fit Ya udah, mendingan sekarang kau mandi ya Pokoknya nih, Pi, papi tuh harus tegas Aldo itu bukan siapa-siapa lagi Dia cuma mantan menantu, Pi Kamu memang karyawan yang loyal Dan berdedikasi tinggi di perusahaan ini Mulai detik ini Saya minta kamu mengundurkan diri dari perusahaan ini Karena saya tidak mau melihat kamu lagi disini Aku lebih nyesel kalau ini semua tertunda Bahkan gak jadi Menurut aku pesta itu gak penting, Al Karena kehidupan rumah tangga itu dimulai Setelah pestanya selesai Jadi mulai hari ini Kamu sudah tidak punya hak Kemilikan saham di perusahaan ini Gak masalah, Pak Kenapa, Pak? Bapak memberikan cek sebesar ini Itu pesawat untuk kamu Karena kamu mengundurkan diri dari perusahaan ini Dan pesangun untuk Mosa Siang ini akan saya terlancur Saya berterima kasih, Pak Atas bimbingan Bapak selama saya bekerja disini Saya permisi Al, tunggu, Al Maafin, Pak, pihala Gak usah kuatir, Al Ini semua harga yang harus gue terima Gue juga bingung, Al Kok Pabi jadi cahil di segi ini sih? Udah lah, Real Gue ngerti kok perasaan beliau Dan sebagai seorang anak Lo gak usah konfrontasi sama beliau Gara-gara yang ngeblend gue Lo jangan jadi gak respect sama beliau Gara-gara beda pendapat, Real Oke Yaudah Gue duluan ya, Real Gue mau nyiapin buat besok Gue hari ini sedih banget, Al Pertama Gue kehilangan ipar gue Kedua Gue kehilangan lo sebagai rekan kerja gue, Al Tenang aja, Real Gue gak bakalan hapus nama lo dari daftar sahabat gue Lagian gue juga disini-sini aja Masih di Jakarta Kalau lo mau double date Sama Moza dan Fitri masih bisa kan? Oke, selamat siap-siap ya Ya Mis, kapan kamu mau memperiksakan kandungan kamu ke dokter? Gak tau, Oma, kapannya Loh, jangan gitu dong Ingat, Mis, kamu harus jaga bener-bener kandungan kamu Telepon Farrell ya Minta dia anterin kamu nanti sore periksa ke dokter Emangnya Farrell mau nganterin aku, Oma? Kamu tuh gimana sih, Mis? Dan itu kan ayah dari Janin yang dirahim kamu Ya tentu harus mau dong Kalau misalnya Farrell gak mau Maksud aku, Farrell pasti kan ngejaga perasaannya Fitri, Oma Jadi aku gak enak Gak usah peduli sama Fitri Dia aja gak peduli kok sama keluarganya sendiri Maksud, Oma? Lihat aja ya, si Fitri itu Dia dari pagi sampai sore ini Dia itu bantu-bantuin di rumahnya Aldo Menang tuh macam apa itu? Sebetulnya Tante mau nemenin kamu, Mis, Kak Tapi masalahnya Tante tuh lagi gak enak badan Gak tau nih Kepala tante tuh pusing terus Mungkin tante stres ya mikirin Kaila Gak apa-apa kok tante Biar aku sendiri aja nanti Jangan dong, masa kamu sendirian ke dokter? Eh, kamu telepon Farrell sekarang juga ya Minta dia anter kamu ke dokter Kalo dia gak mau, biar nanti Oma paksa dia Ya udah deh, tante ke kamar dulu ya Kepala tante pusing banget Eh, tante Tante mau aku pijitin Biar enakan sedikit gitu Aku gak tegang lah tante kayak gini Gak apa-apa kok Kamu juga capek kan? Enggak kok, aku gak capek Aku janji tante Pokoknya pijitan aku pasti enak Ya udah boleh Kepala달�uan Nadia ngerekin Jakarta Kepala Dari apa ya? Berapa ya? Kenapa sih kamu lama amat sih ngangkat teleponnya? Maaf Oma, tadi tangan aku kotor karena makanan Bagus ya, kamu itu sibuk ya membantu hajatan keluarga musuh kamu Eh, denger ya, kamu itu sampai-sampai mengabaikan ya mertua kamu yang lagi sakit Siapa yang sakit? Mami, Papi, siapa Oma? Maminya Farah itu ya sakit ya karena memikirkan masalah ini Kamu bukannya berada di sampingnya, menghibur ya merawatnya, eh malah kamu pergi Ya udah aku pulang sekarang ya Nggak usah, sudah ada Miska yang merawatnya Jangan nyesel ya, kalau sampai Miska menggantikan posisi kamu Astagfirullahaladzim, om aku ngomong kayak gitu Sekarang kamu pikir ya Fit ya, gimana mertua kamu nggak bersimpati sama Miska Kalau kelakuan kamu kayak gitu, tiru dong tuh si Miska Miska itu yang orangnya penurun Dia selalu ada di saat dibutuhkan, nggak kayak kamu, eh wis kamu Kenapa Fit? Oma kamu marah ya? Ya udah, kamu pulang aja ya Kami nggak tegel sama kamu Terima kasih banget loh, kamu udah nolongin dari tadi Ya? Ya Fitri, pulang aja ya nak Kan nggak enak sama keluarga Pak Arnel, ya? Kamu sumber dari semua masalah di keluarga ini Mungkin kamu benar pernah baik sama keluarga ini Tapi justru sebenarnya kamu adalah duri dalam daging di keluarga ini Kamu tuh egois tau Nih, teacher, setoran ucik hari ini Buat lo aja, eh segala recehan Gatel tanganku kalau megang recehan Ya udah kalau nggak mau, buat ibu aja Ah, Bemo, belaku lo Baru mentang-mentang punya motor aja nih, lo liat nih Uang gue lebih banyak daripada duit lo Nih, bu Eh, nggak usah kok Enggak Nggak apa-apa kok, bu Saya kan ngekos di sini Terima aja, bu Nah, kalau nggak mau Sini aja buat beli rokok Hei, 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 hei Kembalin Itu kan juri Pak Ayadi ya Hasil keringatnya Eh, segala recehan aja nih, ngitung Nih, buat lo Mam Kamu dapat uang banyak dari mana? Kamu kan nggak kerja Iya Papa Nge nyopet kan Pas ke pasar tadi Eh, Paul Barangan aja nyopet-nyopet Emang Papa ada teman nyopet? Ya terus, Man Itu kamu dapat dari mana duitnya? Yang pasti ini duit halal Yang ngasihnya aja ikhlas Teacher tuh hebat ya Bisa dapat uang sebanyak itu Ada dermawan mana nih yang ngasih uang Segede itu, teacher Iya dong gue Rahasia Yang pasti ini uang bisnis Tutup mulut Halo Tadal Kamu sibuk nggak? Kenapa, Mama? Sore ini Kamu bisa nggak nganterin Miska ke rumah sakit Untuk kontrol kandungannya? Aduh Emangnya Mami nggak bisa, Mama? Mami, kamu itu lagi sakit Lagian kamu tuh gimana sih? Ini kan untuk kepentingan calon anakmu juga Masa kamu cuek sih? Ya bukannya cuek, Mama Aku suar ini sibuk banget Aku mau ketemu sama klien Masa untuk calon anakmu Kalau penting dibandingkan klien sih? Yaudah, yaudah Tapi lihat ntar ya, Mama ya Kalau pulangnya on time Aku langsung anter Miska deh Nah, gitu dong Ah Aduh Assalamualaikum Mi Waalaikumsalam Mami masih sakit ya? Nah, aku pijitinnya Kalau nggak, aku anterin ke dokter Kamu tuh dari mana aja sih? Mami tuh dari tadi pusing Ngapain kamu baru datang? Kok malah ngurusin perkawinannya Aldo sama Moza? Fit Kalau menurut kamu Keluarga Aldo itu lebih baik buat kamu Terserah Fit Untung ada Miska Syukurlah Setelah Oma, Tante Lia juga mulai suka sama aku Tante Tante mau aku buatin teh anget Gak usah Miska, ntar aja ya Kamu tuh ternyata pinter mijet juga ya Enak lho, Miss Oma tuh nggak ngerti sama kamu Fit Kamu itu mau aja membantu mereka ya sampai sesore ini Emangnya kamu itu siapa mereka sih? Kamu kan udah tahu Keluarga mereka itu sudah nggak ada hubungan lagi sama keluarga kita Oma betul Fit Aldo sudah menceraikan Kayla Berarti dia bukan siapa-siapa Dia itu bukan bagian keluarga kita lagi Hubungan kita tuh udah putus Finza masih cucu Mami kan? Sampai kapanpun Finza akan menjadi cucu Mami Gak ada sebutan matan cucu atau matan ehang kan? Mos Om berharap kejadian yang lalu nggak terulang lagi ya Om lihat Aldo itu orangnya baik Om berharap ini kebahagiaan yang kamu cari Insya Allah Om Aku mau ndara setu ya Om lega ngelepas kamu sama laki-laki seperti Aldo Sebentar ya Om Ya sayang Sayang lagi ngapain? Aku lagi ngerias rumah Aduh Mos suruh aja tukang-tukangnya Kamu kan pengantinnya Mos Kamu nggak boleh capek sayang ya Sekarang kamu istirahat Iya kamu juga istirahat ya Jangan lupa Besok kita nikah loh Apaan sih Al kamu kayak ngingetin apa aja Yaudah aku mau rias kamar pengantin dulu ya Asik Yang romantis ya sayang ya Dadah Maafin mama kamu ya nak Ternyata dia nggak terketuk hatinya sama sekali Bi Kayaknya memang Varel itu salah pilih istri deh Bi Dia itu betul-betul nggak cocok sama yang namanya Fitri Malah yang mikirin Keluarga di rumah ini nih Bi Kayaknya Miska deh Maksud Mami? Bayangin ya Bi ya Seharian si Fitri itu ada di rumah Aldo dan Moza Dia bantu-bantu persiapan pernikahan mereka Bi Sementara Mami di rumah lagi sakit kepala Yang nolongin Mami itu Miska Yang nolongin Mami itu Miska Yang mikirin Mami Miska Maafin aku Mami Fitri, kamu bilang kamu mempersatukan keluarga ini Tapi sekarang ini justru nyata kamu sumber dari semua masalah di keluarga ini Mungkin kamu benar pernah baik sama keluarga ini Tapi justru sebenarnya kamu adalah duri dalam daging di keluarga ini Kamu tuh egois tau Egois? Lalu apa namanya? Kalau kamu selalu melakukan hal-hal yang kamu inginan sendiri Tanpa memikirkan perasaan dari keluarga ini Buktinya kamu udah berani dan nekat terlibat dalam pernikahan Aldo dan Moza Yang jelas-jelas kita menentang Yang jelas Misalnya cuma nangis doang Apa benar aku ini egois? Ya Allah Kenapa cobaan ini semakin berat Untuk aku Apa benar yang dibilang papi Bahwa aku ini orang egois Gak pernah peduli sama perasaan keluarga Kenapa semua jadi semakin jauh Dari yang aku harapkan Enggak tahu ya Allah Keinginanku ini tulus Tidak sedikitpun aku bermaksud untuk menyakiti siapapun Sayang Sayang Di saat bahagia gini Papa mama gak bisa nyaksiin Pa Ma Mudah-mudahan di sana Papa mama bisa melihat kebahagiaanku ini Aduh Ternyata Kamu pulangnya gak sampai malam Bisa kan kamu ngantar Biska ke dokter kandungan Bisa Tapi Fitri mana ya kok Bumpen gak nyambut aku Itu di kamar lagi ngampek Gimana sih ini Bisa gak ya dia Nganter Biska ke dokter kandungan Kamu kenal apa sayang Harang Kenapa sih Semua hal aku lakukan disini Selalu salah di mata keluarga kamu Oh sih karena soal Kamu bantu mozaya Orang-orang rumah pada marah sama kamu Tenang aja sang ya Bagaimanapun juga Aku ada di belakang kamu Aku akan selalu bantu kamu Aku akan selalu bela kamu Karena aku tau unit kamu itu tulus Terima kasih Rel Kamu gimana sih Katanya kamu mau ngantar Biska ke dokter kandungan Aduh maaf banget ya Kayaknya gak bisa sore ini deh Besok aja ya Miss ya Kenapa gak jadi Rel Kapan kamu punya waktu buat Miska Masa ke dokter kandungan aja ketundak terus Besok aja ya Please Aku gak mungkin ninggalin Fitri malam ini Oh Derel Kamu temenin Miska gak apa-apa kok Kasian Miska Udah lama gak periksa ke dokter Gak usah Gak usah Derel Kalau emang kamu gak bisa hari ini Ya udah Gak usah aja Kasih keputusan dong Gimana sih kamu Aku mau dirumah aja temenin Fitri Aku gak tegan ninggalin dia dalam kondisi kayak gini Tapi Dia shock Karena papi Oma Mami Selalu ngomelin dia Helo Itu tuh salah kamu sendiri Itu karena perbuatan kamu sendiri Kok malah nyalain kita semua sih Yaudah lah Terserah kamu Kalau kamu memang mau ngurusin istri kamu yang manjak gitu Yaudah yuk Rel Kamu pergi aja Nanti aku lagi disalahin Aku lebih mentingin istriku daripada orang lain Udah lah ya Sekarang gak mau istirahat Besok kan kita pernikahannya Aldo Tapi Rel Kalau besok Mami dan papi marah lagi gimana? Yaudah lah Fit Apa bedanya Mereka kan udah terlancur marah Masa kita mundur Ingat Fit Aldo sama Moza Mau kita menjadi saksi buat pernikahan mereka Iya Pak Chandra Oh Harus pagi ini Pak ya Karena siang Bapak harus keluar kota Oke Pak ya udah Jam delapan di kantor Bapak ya Iya Pak saya kesana sekarang juga Pak Ya terima kasih Pak Chandra Rel Kamu gimana sih? Katanya kita mau ke pernikahan ya Pak Muzio sama Aldo Ya Fit tapi juga aku harus bertanggung jawab Aku harus komit sama pekerjaan aku Aku harus nunjukin sama papi Tapi nanti abis meeting aku langsung kesana ya Fit ya Jadi gimana? Ya kamu duluan aja kesana Nanti setelah meeting aku langsung ke pernikahan Kita ketemu di pernikahan mereka ya Mami tau Hari ini kan pernikahan Aldo sama Moza Tapi jangan berharap Kalau kami semua akan dateng Mipi Aldo sama Mbak Moza Sangat merah harapkan Kami sebagai sahabat bisa jadi saksi pernikahan mereka Lihat aja kalau kalian nekat pergi kesana Saya tidak akan pernah ngomong sama kalian berdua Farel, Fitri Papi tidak ingin kalian datang ke pesta pencaan mereka Tolong ngertiin kami dong Waktu Fitri ada masalah Aldo yang bantu Fitri Aldo juga yang membawa Fitri balik ke rumah ini Rumah Tenggoku bisa utuh Itu juga Andil Aldo Mi Jadi Kalau sekarang kami mau datang ke pernikahan sahabat kami Apa itu salah? Enggak kan Mi, Pi? Menurut aku sebagai mertua menantu Mami sama papi boleh berantem Tapi kami sebagai sahabat gak mau ikut ikutan, Pi Jadi kamu lebih mempentingkan sahabat kamu itu daripada kami, orang tua kamu? Kami menghormati dua-duanya, Pi Kami menghormati papi sama mami sebagai orang tua kami Tapi papi juga ngajarin aku kan Untuk menghargai orang lain yang udah baik sama kita Loh, Fit Sayang Di saat bahagia gini, Papa Mama gak bisa nyaksiin Pa Ma Mudah-mudahan di sana, Papa Mama bisa melihat kebahagiaanku ini Mereka Lepas belum, Mi? Hahaha Man, udah siap semua, Man Udah, Pa Duh Udah siap kamu Nak, istrimu yang ini kamu jaga baik-baik ya Dirawat, ya Insya Allah, Pa Ma, Mama kenapa? Ah Enggak, Do Mama bahagia Mama harap Ini pernikahanmu yang terakhir ya, Nak Amin, Insya Allah, Ma Yaudah kita berangkat ya Aku mau ambil Vinsa dulu Lel Gimana meeting kamu sama Pak Chandra? Ehm Beres, Bi Dia minta revisinya besok Tapi semuanya aman kok Bi, aku buru-buru, Bi Aku dulu nih, Bi ya Kamu masih nekat mau ke peringkahannya, Aldo? Iya, Bi Malah Fitri udah nunggu di sana, Bi Tapi gak nyangka kalau kamu semua tot gini Ini Kamu sama istri kamu sama aja Ini jam kerja, Rel Gak seharusnya kamu ninggalin kantor Hanya untuk urusan yang gak penting kayak gitu Menurut gue, tapi pernikahan sahabat gak penting, Bi Papi sebenernya punya sahabat gak sih, Bi? Ini jam kerja, Farel Dan kamu udah janji sama Pak Tony Iya kan? Iya, Bi Tapi itu jam makan siang, Bi Jadi aku masih punya waktu untuk ke pernikahannya Aldo Ehm Laginkan kepernikah kan gak lama, Bi Habis itu aku langsung balik ke kantor lagi, Bi Oke Kalau permintaan Papi sebagai ayah kamu, kamu tolak Sekarang Anggap saja ini permintaan dari bos kamu Kalau bos kamu melarang kamu keluar dari kantor pagi ini Apa kamu masih akan nekat? Aduh, Bi, aku gak punya waktu untuk berdebat, Bi Maaf ya, Bi, aku buru-buru, Bi Aku tinggal dulu ya, Bi Keterlaluan Dia benar-benar gak mau mendengarkan aku lagi Sah? Aduh! Duh, Sorry Sayang ya! Ada lama ya? Gak apa-apa, Rel, Gio? Aduh, Selamat ya, Al Makasih, Rel Bini lu cakep banget Pas lu udah kakak sabar Nunggu malam pertama Beladuren Kenapaan sih mas Ah Lu jadi pengantin Marah-marah mulu Kalem dikitnya apa Apa perlu malam pertamanya gue temenin Ini ikut-ikutan aja lu Halo Tadi Farel buru-buru meninggalkan kantor Hanya karena dia mau dateng ke pesta Pernikahannya Aldo sama Mossa Aduh gak tau deh pi Mereka kok Jadi gak menghargian kita gitu sih pi Tapi mami yakin kok pi Ini pasti pengaruhnya Fitri Papi kan tau Fitri itu kalau udah keinginannya Harus diturutin kan pi Apalagi Farel tuh Dia betul-betul tidak berdaya Kalau menolak Kemauan istrinya pi Iya mi Tapi juga mikir seperti itu Ini pasti idenya Fitri Awas aja kalau pulang nanti Mami pasti ngomel deh pi Ya udah Jadi inget nih kan kita dulu ya Fitri Iyara Waktu itu aku bahagia banget Lama sekarang udah kebahagia Sekarang lebih bahagia kok Baiklah bapak-bapak ibu-ibu Kalau semuanya sudah hadir Pernikahan segera kita mulai Saya nikahkan Saudara Aldo bin Iman Dengan Amadya Musa binti Rajasa Dengan Mas Kawin Seperangkat alat sholat Dan kitab suci Al-Quran Dibayar tunai Saya terima nikahnya Amadya Musa binti Rajasa Dengan Mas Kawin Seperangkat alat sholat Dan kitab suci Al-Quran Dibayar tunai Alhamdulillah Bagaimana? Sah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah Kenapa aku mau di seperti itu ya Ya Allah Tolong jagain suami aku Tolong jagain Aldo Risa Cepatnya aku aja Risa Cepatnya 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 Risa 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 Iya Iya Bacailah Mbak Mbak Iya Iya Bentar Mbak Kenapa ini ada apa Nisa Mbak Masa gue lelah di Nisa Kenapa Nisa Jadi kita ulir ini Kita harus segera bawa dia ke dokter Jangan-jangan Dokter tuh jauh banget Dari sini Kelamaan Nanti bisa bahaya Iya Dia nih guruban gigitan Ulan mesti tolong cepat-cepat Kamu ambil tali atau kain Cepetan ya Cepetan ya Mbak Astagfirullahaladzim Nisa Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahman Niswa Sayang, seneng ya Akhirnya dua sahabat kita menikah juga Sebenernya aku lagi stres banget Gimana ngadepin keluarga nanti setelah aku sampai rumah Tapi baru enggak boleh tahu soal ini Kasian, nanti dia malah ikut stres Biar aku mengatasin sendiri aja sikap mame di rumah Kamu kenapa, Fit? Kok kelihatannya sedih gitu? Enggak, aku enggak sedih kok Kamu katanya ada meeting sama klien Yaudah, turunin aku disini aja Kamu langsung ke kantor, aku naik taxi sampai rumah ya Loh, kok gitu sih, Fit? Enggak lah, enggak boleh kayak gitu Enggak apa-apa, Rel Daripada kamu enggak enak sama papi kamu Kamu telah ke kantor, enggak enak juga sama klien Ya Ya udah, tapi aku nungguin kamu sampai dapet taksi ya Itu taksi, sayang Iya, Rel Udah, udah, udah atas, sayang ya Oma, ini Aldo Bisa bicara dengan Fitri, Oma? Mau ngapain kamu telepon ke sini, ha? Dasar gak tahu diri Udah kamu tuh berani menghina keluarga utama Berani-beraninya lagi kamu tunya telepon kemari cari si Fitri Emangnya kamu tuh siapa, ha? Alhamdulillah ya Semua bisa berjalan dengan lancar Mama jadi lega Iya, tante saya juga lega Loh, kok manggilnya tante sih? Kamu kan sekarang udah jadi menantu Panggil mama dong Iya mas, maaf Saya lupa Aldo, Moza Pesan papa ya Kalian jadi suami istri itu harus saling pengertian Saling mempercayai Supaya rumah tangga kalian langge Ya Makasih, pak Aldo Sebagai abang lo Pesanku cuma satu Lo jangan terlalu sibuk memikirin pekerjaan Sehingga lo mengabaikan istri lo Ibarat tanaman Jangan pernah lupa selalu menyirami Moza Gue salah ngomong ya Sorry deh Al Emang gue juga gak berhak sih ngomong kayak gitu Secara gue juga pernah gagal kan Jangan gitu dong mas, sabar aja Saya doain mudah-mudahan mas Norman Cepat dapet gantinya Nabila ya Tapi nyarinya jangan yang aneh-aneh ya Norman ya Cari yang baik Kayak Nabila Iya, iya Ah, kenapa jadi saiz yang dinasihatin Yang baru kawin Aldo Mendingan sekarang kita tanya sama dia rame-rame Gimana persiapan malam pertamanya Persenjataan untuk tempurnya udah komplit dahulu Pak, malam pertamanya itu apaan sih Pak Emangnya om Aldo sama Tante Moza Ngapain sih Pak malam pertamanya Eh Paul, anak kecil nenanya Gak boleh tau Ntar kalau kamu gede juga tau sendiri ah Kenapa gak sekatang aja Pak Gue kan kepengen taunya sekarang Mas Aldo Saya bisa lo bikin jamu Ramuan ini khusus untuk lelaki Pokoknya dijamin sip deh Ini warisan dari kakek saya di Wonogiri Apaan sih mas Saya gak perlu gitu-gituan Eh Bemo Lah, gue lusak tau loh ya Emang lo pernah ngebuktiin Eh, pake bisa jamin lagi Ya belum sih teacher Abis ngebuktiin sama siapa Lawuk sasarannya aja gak ada Ya, sama kambing kan bisa Amah kambing Daripada sama kambing Mendingan sama teacher aja Ayo Ayo, ayo Assalamualaikum Waalaikumsalam Puas kamu Fit? Maksud Mami Kamu sudah puas Karena sudah menentang Keluarga mertua kamu sendiri Kamu pasti bangga Karena kamu bisa Menunjukkan identitas kamu sendiri Ya Mami Aku Kamu itu betul-betul egois Tengah Fit Karena kamu tidak pernah Memikirkan perasaan kami lagi Percuma aku berdebat dengan Mami Aku tahu Mami sangat kecewa Sama keputusan aku Tapi aku sudah terlalu janji Sama mereka Dan aku harus tepati Maafin aku Mami Bagus ya Memang kamu itu harus tegas Sama menantu itu tuh Biar gak ngelunjak Ya, halo Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Oma Ini Aldo Bisa bicara dengan Fitri, Oma Mau ngapain Kamu telepon ke sini, ha? Dasar gak tahu diri Udah kamu tuh berani Menghina keluarga utama Berani-beraninya Lagi kamu tuh ya Telepon kemarin cari si Fitri Ha? Emangnya kamu tuh siapa? Ha? Aduh Ya, Oma Ya ampun, Oma Oma, hati-hati dong Ini nih, telepon nih Mau naruh jadi Nimpah kaki, Oma Kenapa, Al? Oma maki-maki aku, Mus Aku makrum sih Cuma Sedihnya Dia gak mau manggalin Fitri Padahal aku cuma mau bilang terima kasih sama dia Handphonenya Fitri gak aktif Yaudah, gak usah sekarang Al Tolong bantuin buka bunganya dong Terulang lagi Apa? Enggak, enggak, enggak Sorry Sekarang kamu bisa keluar dulu gak? Aku mau ganti baju soalnya Hah? Aku udah suruh keluar Aku kan udah resmi jadi suami kamu, Mus Iya ya Ya ampun, Al Sampai sekarang ini Aku tuh masih belum percaya lo Aku ngerasanya masih kayak mimpi Kalau sekarang aku udah jadi istri kamu Ini kenyataan sayang Ini bukan mimpi Dan sekarang Kita akan menjalani hidup yang baru Aku akan berusaha Selalu membuat kamu bahagia selamanya Ya Jadi Sekarang kamu masih pengen aku keluar Kalau kamu ganti baju Apaan sih, Al? Mus Mumpung sepi Kan udah pada pergi Kita lakukan sekarang aja Lakukan apa? Kalau lakukan apa sih, Mus? Memang biasanya kalau pengantin baru tuh ngapain? Malam pertama Ini kan masih siang, Al Nanti nunggu malam aja ya Emangnya kalau sekarang Melanggar undang-undang, apa? Randy yang ternyata cuma merutin aku Manfaatin duitku Lalu kabur gitu aja dari hidup aku Atas nama cinta Alhamdulillah Kamu kelasnya mana, Kaina? Mbak Aduh Mbak Tadi kami semua cemas loh Lihat Mbak pingsan Nakayla, makasih banyak ya Kamu telah menelamatkan nyawa Nisa tadi Ibu lagi di pasar Waktu Ibu mendengar itu Hati Ibu kalut sekali Untung ada kamu, Nakayla Ibu gak tau bagaimana cara Membalas budi bayi kamu Udah kewajiban aku, Bu Untuk menolong semua yang ada di sini Ya Anggap aja Ini untuk membayar dosa-dosa yang udah pernah aku lakuin Dan Anggap aja ini sebagai rasa syukur aku Karena Ibu juga kan pernah menolong aku Waktu Waktu aku diwisir Oleh keluarga aku Dan gara-gara Gara-gara cowok bernama Randy itu Randy yang ternyata cuma merutin aku Manfaatin duitku Lalu kabur gitu aja dari hidup aku Padahal aku udah mengorbankan semuanya, Bu Dan waktu aku putus asa Dan nekat membunuh diri Ibulah satu-satunya yang datang menolongku Jangan! Jangan, Nak! Aku jauh sana, jangan! Jangan, Nak! Jangan lakukan ini, Nak! Ibu siapa? Aku gak punya urusan apa-apa sama Ibu Ya, Ibu tahu, Nak Tapi jangan lakukan ini Ibu mohon, Nak! Allah paling marah pada orang Yang mengakhiri hidupnya dengan cara ini, Nak! Hidup aku udah hancur, Bu Aku gak tahu mau ngapain lagi di dunia ini Mendingan aku mati, Bu Astagfirullah, Nak! Istifal! Nak, banyak orang yang berjuang keras Untuk melawan penyakit Guna menunda kematiannya Sedangkan kamu Kamu diberi raga yang sehat Kenapa kamu lupa bersyukur, Nak? Ibu yang membawaku kepada epokan ini Mengajakku bertobat Dan memulai hidup dengan lembaran baru yang jauh lebih baik Sekarang, dengan jiwa yang baru Aku ingin mendekatkan diri sama Allah, Bu Aku ingin membersihkan semua dosa-dosa aku Aku gak menyalahkan siapapun Kebaik itu suamiku Atau orang lain Aku Aku cuma Aku cuma kangen banget, Bu, sama Vinza Vinza, anakku Ibu ngerti perasaanmu, Nakaila Alangkah lebih baik Kalau kamu pulang Ke suamimu Dan minta maaf sama dia Ibu yakin Kalian masih saling mencintai Dan dia pasti bisa memaafkan kamu Gak Gak mungkin, Bu Karena dia pernah bilang Kalau dia gak akan pernah Memaafkan yang namanya perselingkuhan Apapun alasannya Jadi aku rasa Aku gak sanggup, Bu, menghadapi dia dengan dosaku ini, Bu Tapi Tapi aku kesiksa banget, Bu Aku kangen banget semua Vinza, Bu Kangen banget Gimana Gimana anak sekecil itu harus hidup Tanpa belayan ibunya, Bu Gimana, Bu Sabar ya Sabar ya, sabar ya, Nakaila Mari kita sama-sama berdoa Biar pintu maaf mereka Bisa dibukakan untuk kamu Kalian berdua sudah tidak mau menghargai perasaan kami sebagai orang tua kalian? Ya udah Lupain aja Biar aja kami berdua mengambil keputusan apapun yang kami inginkan Aku udah memberikan itu Sesuai dengan porsinya, Miss Tapi jangan pernah coba-coba untuk menggantikan tempat orang lain, Miss Kenapa, Mbak? Kenapa, Mbak? Kok kamu tiba-tiba sedih? Lagi aku nyuruh aku pulang Mereka semua nunggu aku nih, Miss Atas nama cinta Ku relakan jalan ku berada Asal langkah Akhirnya dengan ku Ku bertumpah Atas nama cinta Atas nama cinta Atas nama cinta Atas nama cinta Atas nama cinta